Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Langsung saja Perkenalkan nama saya Az-Zahra Iswi Marita Dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab Dan Da'wah semester 3 Di sini saya sebagai moderator Pada acara hari ini Dan disebelah saya sudah ada Memateri yang Masya Allah Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sehat Bapak Alhamdulillah sehat Dan saya akan membacakan CV beliau Nama Muhammad Nasrun Tempat tanggal lahir Pekalongan 23 Mei 1972 Alamat Jalan H.A.M. Rifaddin RT 24 Harapan Baru Lajanan Ilir Nomor telepon 0823 26036595 Riwayat Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Yogyakarta S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hashim Semarang Riwayat Organisasi Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Samarinda Wakil Roi Syuriyah PCNU Samarinda Moto Berjihadlah di jalan Allah Dengan mendalami agama Islam Pasti Allah akan mudahkan Jalanmu ke syurga Pada hari ini Kita akan membahas materi Tentang Peskam Yaitu pesantren kampus itu sendiri Langsung saja Saya serahkan kepada pemateri Untuk menjelaskan beberapa Poin-poin tentang bagaimana Peskam itu sendiri Dan bagaimana Berjalan program itu di kampus kita Pak Terima kasih waktu dan tempat Saya persilahkan Baik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah Rabbi syurahli sadri Wa yasirli amri Ha'alul uqtata Mmil lisaniyah Ofqahukawli Alhamdulillah Marilah pertama sekali Kita mengucapkan puji syukur Kheadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas limpahan rahmatnya Nikmatnya Sehingga pada kesempatan Pagi hari ini Kita masih Berkesempatan untuk Bersua Untuk melaksanakan kegiatan kita biarpun kita masih di tengah pandemi COVID-19. Artinya pandemi COVID-19 ini tidak menghambat ataupun tidak menghalangi untuk kita semuanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban kita terkait dengan kegiatan akademik maupun non-akademik yang kita pada masa ini sudah masuk di semester ganjil untuk periode tahun 2020-2021 selawat serta salam kita sanjungkan semoga senantiasa tercurah keharibaan bagian Nabi Agung Muhammad SAW Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada moderator juga kepada seluruh tim panitia panitia PBAK tentunya yang pada hari ini telah menyiapkan segalanya untuk bisa berjalannya PBAK pada periode semester tahun ini mudah-mudahan tidak ada halangan berjalan lancar seperti mana yang kita rencanakan dan kita harapkan baik berbicara mengenai pesantren kampus pertama kami berikan gambaran umumnya apa itu pesantren kampus jadi berdasarkan PMA peraturan menteri agama bahwasannya di seluruh PT KIN bahkan PT KIS perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta di seluruh Indonesia ini dianjurkan kalau belum mampu pada tahap diwajibkan masih dianjurkan untuk membuat pesantren di setiap kampus perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta Alhamdulillah pada atau di kampus kita YIN Samarinda ini sudah ada pesantren kampus yang insya Allah sudah berjalan mungkin lebih kurang 10 tahun 10 tahun kurang lebihnya itu Alhamdulillah ya itu merupakan jawaban dari ataupun bentuk ya pelaksanaan dari PMA ataupun peraturan menteri agama bahwasannya di setiap kampus harus ada pesantren kampusnya kalau kita bahasakan secara simple begini kalau di dunia pendidikan pendidikan Islam itu ada pendidikan formal ada pendidikan non formal ya pendidikan non formal salah satunya adalah lembaganya disitu berubah pesantren ya pesantren baik pesantren modern pesantren tradisional ya pesantren salaf ini semua disana dikenali dengan atau santrinya disana ya pelajarnya disana dikenali dengan sebutan santri nah begitu pula di perguruan tinggi keagamaan Islam seperti di YIN kita ini juga diharapkan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam itu juga sekaligus bertitel santri ya ini dengan bahasa simpelnya setiap mahasiswa IIN itu juga santri ya biarpun pesantren kampus yang diadakan di kampus-kampus perguruan tinggi keagamaan Islam termasuk IIN kita ini hanya wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru yakni di tahun pertama atau dua semester saja akan tetapi kita harapkan label santri ataupun titel santri itu tetap melekat ya pada diri setiap mahasiswa agar tidak ada istilah mantan apalagi bekas mohon maaf ya tidak ada istilah bekas jadi kalau bekas santri itu berarti penjahat kan ada kiai atau ustad yang bekas preman betul nah begitu juga dengan istilah yang kita pakai di sini ada istilah santri itu kita tidak mengharapkan berlaku seperti itu pada setiap mahasiswa IIN khususnya mahasiswa IIN Samarinda jadi hendaknya mohon untuk tolong difahami bahwa setiap mahasiswa IIN maka ia sesungguhnya adalah santri baik santri putra maupun santri putri kemudian biasanya pada nomenklaturnya pendok pesantren atau pesantren kampus ini dalam PMA disebutkan nomenklaturnya atau sebutannya dengan istilah ma'ah al-jami'ah ma'ah al-jami'ah jadi di ma'ah al-jami'ah yang wajib diikuti seluruh santri baru semester satu dan dua selama satu tahun ini menjadi satu kewajiban menjadi satu kewajiban nah kemudian setelah kita tahu bahwa oh ternyata peskam atau pesantren kampus yang dikenali dengan sebutan ma'ah al-jami'ah itu adalah tidak ubahnya pesantren tetapi ia berada dalam kampus ya begitu intinya nah kemudian disana tentu layaknya sebuah pesantren maka disitu pasti ada kegiatan kegiatan kemahadan atau kegiatan kegiatan kepesantrenan ya ada kepengasuhan nah dalam pesantren kampus kita ini ada kurang lebih 10 orang pengasuh atau yang dalam nomenklaturnya disebut murobi dan murobiah atau ustaz-ustazahnya ada 10 orang yang hingga saat ini satu orang ustaz yang tinggal di asrama putra dan dua orang ustazah yang eh tiga orang maaf tiga orang ustazah yang tinggal di dalam asrama maaf awal semester ini ada tambah satu lagi berarti ada sebelas ya kita ada sebelas ustaz-ustazah murobi yang mengasuh nanti mahasantri yang ada di mahat aljamiah atau pesantren kampus kita ini nah namun untuk tahun ini nanti akan berlanjut ya karena kita pembelajarannya atau perkuliahannya secara daring kita kegiatan kepesantrenan khususnya yang di mahat mengalami atau ada semacam penyesuaian nantinya termasuk juga ini nomenklatur atau bahasa yang dipakai ya dalam pesantren kampus ini jadi santri atau siswa yang belajar di pesantren kampus ini pertama tadi adalah mahasiswa sehingga dalam nomenklaturnya juga disebut mahasantri mahasantri putra mahasantri putri atau mahasiswa yang sekaligus jadi santri bahasanya indahnya oke kemudian mahasantri ini ada dua kategori ada kategori yang diasramakan ya diasramakan dan untuk diketahui bahwa asrama mahat aljamiah atau pesantren kampus kita ini adalah bagian dari apresiasi lembaga untuk santri-santri atau mahasiswa yang berprestasi ya satu itu diutamakan yang berprestasi kemudian yang keduanya di prioritas untuk mahasiswa santri yang asal jauh dari luar kaltim ya utamanya dari luar kaltim atau minimal dari luar wilayah samarinda atau yang domisilinya jauh kemudian juga merupakan kemudahan bentuk kepedulian lembaga kepada mahasantri atau mahasiswa yang sekaligus nyantri di IIN kita ini ya yakni di prioritas kan dari keluarga yang kurang mampu ya jadi urutannya seperti itu pertama prestasi kedua domisilinya yang jauh ketiga adalah karena apa namanya kemampuan dari sisi ekonomi karena kita tidak pungkiri ya bahwa dari sekian mahasantri kita ini tidak sedikit yang mereka ini dari keluarga mohon maaf perlu dibantu ya perlu dibantu artinya mereka dari keluarga kurang mampu untuk biaya kuliah aja boleh dikatakan orang tuanya keberatan apalagi nanti kalau ditambah harus bayar ngekos ya dan lain sebagainya selama kuliah di IIN ini maka di apa namanya pengelolaan asrama mahat al-jamiah kita ini mengikut tiga prioritas itu baik kemudian lanjut selain santri yang tinggal di asrama ada juga bahkan sebagian besarnya adalah santri yang belum bisa kita asramakan ya artinya masih tinggal di rumah masing-masing ataupun di kos ya di luar kampus karena kapasitas ini terkait kapasitas jadi karena kapasitas atau daya tampung asrama kita hanya kisaran 200 untuk santri putri dan sekitar 250 untuk santri putra ya kisarannya itu jadi maka itu pun nanti sudah dikurangi ya untuk santri barunya itu kapasitasnya hanya sekitar 110 atau 112 orang saja dalam setiap angkatan karena sudah dikurangi dengan jumlah kuota yang santri atau mahasantri dari program tahfiz saya katikan tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa diperbolehkannya tinggal di asrama ini bagian dari apresiasi lembaga maka diprioritaskan untuk yang berprestasi salah satunya jalur prestasi yang diapresiasi itu adalah mereka mahasantri yang mengikuti program tahfiz dimana mereka mengikuti seleksi dan lain sebagainya dari awal pendaftaran mereka masuk program tahfiz itu nah bagi mahasantri yang program tahfiz yang mengikuti program tahfiz maka diprioritaskan boleh tinggal di asrama sampai selesai kuliah jadi tidak hanya satu semester atau dua semester saja atau satu tahun saja melainkan sampai selesai kuliah sampai lulus itu baik nah dari kategori dua dua kategori santri yang asrama maupun non asrama maka kami pengelola mahat al-jamiah berusaha untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan program-program kegiatan kemahatan itu berusaha untuk dibuat porsi yang sama walaupun diakui maupun tidak tetap berbeda ya karena kita tidak pungkiri bagi mahasantri yang tinggal di asrama tentu mereka bisa mendapatkan pelayanan secara penuh full dalam 24 jam setiap hari 24 jam itu ada pengajian ada tahsin ada taklim dan lain sebagainya nah ini nanti sistemnya kayak apa lanjut setelah jeda berikut nanti mungkin dari moderator ada menanyakan lebih lanjut baik sebelum itu saya perlu sampaikan masih masuk gambaran umum apa itu pesantren kampus jadi intinya itu tadi bahwa pesantren kampus ini mewajibkan seluruh mahasiswa menjadi santri santri itu tugasnya apa santri itu tugasnya ngaji belajar ilmu agama kenapa demikian ini tak lain dan tak bukan hakikatnya adalah sesuai apa yang saya buat atau saya jadikan sebuah moto tadi dalami ilmu agamamu ilmu agama islam itu merupakan bagian dari jihad visabilillah dan barang siapa yang berjihad visabilillah termasuk yang melalui memperdalam ilmu agamanya yang islam maka Allah pasti akan mudahkan jalannya ke surga dan ini yang menyampaikan adalah hadis Nabi bersabda barang siapa yang mau belajar ilmu agama barang siapa yang mau berjalan menuju ke tempat termasuk ke ma'ah al-jami'ah pesantren kampus kita disana untuk belajar ilmu agama khususnya agama islam maka janji Allah melalui hadis Nabi s.a.w. itu sahalallahulahu tarikon ilal jannah Allah akan mudahkan jalannya ke surganya Allah s.w.t jadi intinya program pesantren kampus atau ma'ahat al-jami'ah ini insyaallah berusaha mengajak sama-sama seluruh mahasiswa Yain Samarinda nanti setelah berkelar mahasantri akan mendapatkan kemudahan bersama-sama menuju surganya Allah s.w.t menggapai keselamatan kebahagiaan tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat amin ya robal alamin mungkin itu seputar gambaran umum pesantren kampus atau ma'ahat al-jami'ah selanjutnya akan disambung nanti mengikut panduan dari saudara-saudari moderator silahkan baik terima kasih ya terima kasih bapak selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan kan tadi bapak bilang diwajibkan untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 mengikuti pesantren kampus yaitu mahasiswa baru bagi mereka yang tidak mau mengikuti pesantren kampus gimana pak baik terima kasih setiap aturan itu tentu ada konsekuensinya ya setiap setiap aturan itu ada konsekuensinya nah lembaga kita IIN Samarinda membuat satu program yang dilaksanakan melalui lembaga atau unit utama pesantren kampus atau mahat al-jamiah yang tujuannya adalah membekali ya pertama membekali mahasantri atau mahasiswanya nanti untuk mendalami pengetahuan keagamaan Islam kompetensi keagamaan Islam bagi seluruh mahasantrinya atau mahasiswanya maka tentu lembaga juga menetapkan konsekuensinya ya beberapa hal aturan main dan lain sebagainya diantaranya diantaranya karena mengikuti program kemahadan atau pesantren kampus ini adalah satu kewajiban tentu nama wajib itu harus dilaksanakan atau harus diikuti dan kalau tidak diikuti seperti pertanyaan moderator tadi nanti konsekuensinya apa nah perlu diketahui dahulu jadi pelaksanaan atau mengikuti ya kegiatan kepesantrenan atau kemahadan di IIN Samarinda ini itu merupakan satu syarat ya merupakan bagian dari beberapa persyaratan ya satu syarat dari beberapa persyaratan untuk seorang mahasiswa atau mahasiswi bisa mengikuti nanti ujian akhir ujian akhir yakni ujian munakosah ujian kompre ya sebelum ke munakosah ujian kompre dulu kan di semester tujuh atau semester lapan sembilan itu di akhir-akhir perkuliahan ya maka itu wajib sudah termasuk persyaratannya menunjukkan sertifikat lulus program pesantren kampus ya jadi kalau belum bersyahadah atau belum punya sertifikat lulus pesantren kampus nanti akan terkendala ketika hendak maju ujian komprehensif atau apalagi setelah itu ujian munakosah atau ujian skripsi ya itu dan insyaallah itu sudah akan kita laksanakan bahkan ya di semester depan atau di tahun depan bahwa syahadah atau sertifikat lulus pesantren kampus itu juga merupakan syarat pengambilan mata kuliah tertentu di semester tiga nanti jadi bagi seorang mahasiswa atau mahasiswi yang sudah masuk ke semester tiga ya akan tetapi belum mengikuti atau belum lulus ya program pesantren kampusnya maka akan terkendala nanti untuk pengambilan atau penyusunan KRS kartu rencana studinya misalkan di prodi PBA misalnya bahasa Arab maka di semester tiga itu ada mata kuliah bahasa Arab satu ada mata kuliah bahasa Arab dua misalnya atau yang lain ya maka tidak bisa diambil jikalau di semester satu dan duanya belum mendapatkan syahadah peskam atau pesantren kampus kenapa karena belum lulus ya belum lulus nah jadi itu konsekuensinya antara lain bentuk harus diikuti karena ada demikian demikian nanti bagi mahasiswa mahasantri yang mengikuti program pesantren kampus selama satu tahun itu dinyatakan lulus akan mendapatkan syahadah nah itu rencananya sebetulnya sudah akan dilaksanakan mulai semester tiga ini bagi yang sekarang semester tiga itu sudah akan dilaksanakan namun kemarin kita masih ada permasalahan di TIPD ya pangkalan data ya maka di sana masih ada problem sehingga belum jadi dilaksanakan bagi yang semester tiga tahun ini mungkin masih akan lolos tetapi masih ada apa namanya tuntutan nanti tuntutan bagi yang di semester satu dua kemarin belum mengikuti program pesantren kampus atau sudah mengikuti tapi baru setengah aja misalnya karena kita kemarin semester satu dua kan offline-nya hanya di semester satu ya kan dan semester duanya atau semester genapnya kita baru satu bulan berjalan lalu online nah online ini agak susah dikawal tentunya atau kurang maksimal ya jangankan yang program peskam atau pesantren kampus ya ada salah seorang mahasiswa saya bimbingan saya ya yang karena alasan online itu ya terkendala oleh online itu entah dia gap tech atau apa itu sampai dari 10 mata kuliah yang diambil hanya satu yang lulus 9 mata kuliah tidak lulus ya maka ini jangan sampai terulang ya jangan sampai terulang pada seluruh mahasiswa kita perlu ingatkan karena itu rugi nanti pasti ruginya kalau ada satu mata kuliah saja yang tidak lulus ya akan rugi satu tahun karena mata kuliah di semester 1 atau di semester ganjil tidak ada nanti bisa diambil atau diulang di mata kuliah di semester genap ya kan bisa diulang atau diambil lagi hanya nanti pada semester ganjil berikutnya semester 3 semester 5 semester 7 dan lain sebagainya maka akan mundurnya otomatis satu tahun harapannya begitu ya jadi ini mohon untuk bisa difahami khususnya seluruh mahasantri mahasiswa YIN Samarinda mahasiswa baru ya tahun periode 2020-2021 bagi yang belum mendaftar di program pesantren kampus harap segera mendaftarkan diri melalui online pendaftarannya online ya pendaftarannya online dan ada tes seleksinya juga namun untuk diketahui bahwa tes seleksi itu bukan lulus maupun tidak tetapi ia hanya untuk dasar placement test kami nanti menempatkan seorang mahasiswa ini masuk di kelas apa karena nanti pengelolaannya kami ada kelas pemula ada kelas menengah ada kelas atas atau kelas tahasusnya istilahnya seperti itu baik terima kasih terima kasih Bapak mungkin ada lagi yang mungkin ada yang bertanya seperti ini pesantren kampus kita itu yang untuk asrama seperti apa kegiatannya yang non asrama seperti apa kayak gitu Pak mungkin secara garis besarnya saja baik jadi hakikatnya kalau kegiatan itu tidak jauh berbeda antara pesantren apa antara mahasantri yang asrama maupun non asrama di pesantren kampus ini ada program-program kegiatan seperti yang pertama tahsinul quran kenapa tahsinul quran karena tahsinul quran ini bertujuan untuk memperbaiki atau memperbagus bacaan seluruh mahasiswa Yayin Samarinda ya maka itu tadi itulah yang menjadi tes yang materi tes materi tes masuk program ma'ahad itu adalah tes baca al-quran kita belum tulis kenapa karena kita belum ajarkan tulis jadi kita tidak teskan tulisnya jangan khawatir nanti mahasantri atau mahasiswa baru tidak mau mendaftar program ma'ahad gara-gara tidak bisa nulis Arab nanti takut disuruh tes baca tulis al-quran tidak usah takut termasuk yang belum bisa baca al-quran justru program pesantren kampus ini tujuan utamanya yang pertama adalah untuk memberantas buta huruf al-quran buta huruf al-quran kita sangat sedih kalau mengetahui bahwa mahasiswa IAIN Samarinda khususnya ada yang belum bisa baca tulis al-quran maka kesempatan satu tahun itu insyaallah kita berusaha untuk dampingi kita berusaha untuk berikan pembinaan agar bagi yang masih buta huruf tidak lagi buta melainkan bisa membaca yang sudah bisa membaca maka kita pastikan disitu bahasa yang dipakai adalah tahsin tahsin itu memperbagus mungkin ada saya sudah bisa baca Pak tapi bacanya masih nabrak-nabrak kadang yang panjang saya pendekkan yang pendek saya baca panjang yang tebal saya baca tipis yang tipis saya baca tebal dan lain sebagainya kebalik-balik misalnya huruf nun aja kadang-kadang saya ketukar sama huruf ba sama-sama titiknya satu tapi kan satu titiknya di atas satu titiknya di bawah tak kadang-kadang ketukar dengan huruf ya misalnya dan lain seterusnya dan lain seterusnya maka disitulah tugas utama kami mendampingi seluruh mahasiswa santri untuk memperbaiki bacaannya masing-masing bacaan Al-Qurannya selain itu kita juga insya Allah akan tambahkan nanti kemampuan tulisnya jadi tidak hanya baca Al-Quran saja karena kita sedih jujur saja apalagi kalau nanti ada sudah sampai lulus IAIN Baca Al-Quran masih salah-salah disuruh nulis kebalik nulis Al-Quran ayat Al-Quran dari sebelah kiri jadi ekornya dulu nah ini repot artinya itu sangat disayangkan seandainya ada yang sedemikian makanya IAIN lembaga IAIN kita ini mewajibkan seluruh mahasiswanya yang mahasiswa baru untuk bisa mengikuti program kema'ahatan karena disitu ada program tahsinul Quran jadi diajak ngaji lagi Pak bagaimana dengan yang sudah bagus bacaannya nanti selain tahsinul Quran menjawab dari ini ya pertanyaan ini ada program tahfizul Quran bagi yang sudah pinter baca tulisnya ya di placement test kita kasih nilai A dan B A atau B maka tidak lagi wajib mengikuti program tahsin melainkan kita anjurkan untuk mengikuti program tahfiz ya nah berarti ini kan ada peningkatan kompetensi di sana karena sudah pandai baca buat apa tahsin lagi kan gitu nah maka diharapkan mau bersedia mengikuti program tahfiz dan jangan takut nanti kalau ikut program tahfiz berarti wajib asrama tidak juga karena program tahfiz kita terbuka ya tidak hanya yang di asrama melainkan yang di sekitar kampus kalau memang rumahnya dekat-dekat sini loh janan ya harapan baru ngapain diwajibkan masuk asrama nanti tiap hari pulang padahal pengelolaan asrama kita boleh pulang itu hanya dua minggu sekali setiap hari sabtu sore atau sabtu siang minimal sabtu siang baru boleh pulang dan minggu sorenya sudah harus kembali ke ma'ahat lagi atau ke asrama lagi ya itu kemudian yang keduanya ada taklim nah taklim di sini nanti dibuat klasikal maka ada berdasarkan placement test dari baca tulis Al-Quran itu tadi juga kita akan kelas-kelaskan jadi bisa jadi tidak satu prodi dalam satu kelas itu ya mungkin prodi PAI misalnya dalam satu kelas tahsin prodi PAI hanya ada lima orang yang prodi MPI ada sepuluh orang misalnya dan lintas bisa juga dengan prodi di fakultas lain dalam satu kelas itu kita mix ya artinya karena mengikut kemampuan ya pada saat placement test hasil tes di awal masuk tadi baik nah kemudian untuk kelas taklim taklim yang kita laksanakan ini kita sudah berjalan kurang lebih dua tahun ya menggunakan sebutan taklim afkar yakni taklim tematik ya sama dengan kajian-kajian yang dibuat oleh para mahasiswa mahasiswi kita juga ya nanti insyaallah juga akan diampu ataupun dibina ya para dosen kita juga dan banyak juga kita ada dibantu dari ustad-ustad dari pesantren-pesantren di sekitar Samarinda ini ya mereka yang berkompeten kita minta tenaganya karena kalau dari seluruhnya dari dosen-dosen kita sendiri kita kekurangan tenaga ya tidak semua dosen-dosen kita ada kepakaran di bidang keagamaan lah bahasanya seperti itu karena dosen umum juga banyak di kita selain itu bapak ibu dosen kita yang sudah apalagi sudah senior tentu mereka kesibukannya sudah super ya artinya kita tidak kebagian waktu lagi biasanya baik itu 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 diantaranya selain tahsin ada taklim kemudian ada juga program peningkatan kompetensi keagamaan mahasantri yaitu berupa pembinaan hafalan baik baik dalam hafalan surah-surah pendek maupun doa-doa harian jadi nanti diharapkan mahasantri IAIN Samarinda ketika lulus dan kembali ke masyarakat itu sudah siap ya seandainya ada tantangan di masyarakatnya misalnya di masyarakatnya di situ perlukan khotib jumat maka alumni atau bahkan sebelum alumni sebelum lulus pun ya karena sudah ada pembinaan sewaktu mengikuti program kemahadan di pesantren kampus maka siap untuk menjawab tantangan ataupun kebutuhan masyarakat di situ ada misalnya tetangganya yang meninggal padahal tempatnya jauh dari kota di situ tidak ada petugas farduki fayahnya misalnya maka mahasiswa IIN harus siap ya harus siap menguasai dan mampu untuk ya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita khususnya di bidang keagamaan tentunya baik begitu juga dengan sosial keagamaan yang lain ya tidak hanya melulu keagamaan saja itu nanti ada pembinaannya kita bina melalui setelah diberikan mungkin pembinaan ada simulasi lalu ada dituntut menyetorkan hafalannya itu menyetorkan kemampuannya yang sudah bisa yang sudah diajarkan oleh para pembinaannya itu jadi program program besarnya itu tiga kemudian yang membedakan santri asrama dan luar asrama kalau santri asrama itu nanti ada pembinaan dalam 24 jam termasuk pelaksanaan amaliah ibadahnya dalam sehari-hari jadi jamaah lima waktunya ada pendampingnya ada ustaz-ustazahnya ustaz-pembina itu ya ada absensinya ada apa namanya pembinaan setiap kali ada kesempatan selain itu juga ada amaliah-amaliah lain kegiatan-kegiatan lain yang di asrama tentunya ini seperti sebelah sore menjelang maghrib itu diharapkan mereka sudah semuanya kumpul yang putra di masjid yang putri di musola asrama putri itu untuk melaksanakan pembacaan yasin surah yasin setiap sore sampai masuk waktu maghrib kemudian jamaah maghrib habis maghrib disambung dengan pembacaan roti bulhadad ada jeda mungkin dalam 10 atau 15 menit menjelang waktu isya jadi mereka pergunakan untuk istirahat atau yang makan malam dan lain sebagainya disitu menjelang isya kemudian masuk waktu isya mereka jamaah isya setelah isya ada taklim lagi taklim tambahan atau pengembangan ya tentang taklim kalau di asrama itu ada taklim kitab kuning istilahnya ya lebih pendalaman lagi baik itu diantaranya dan sebelah subuh ya selain dibangunkan sebelum subuh untuk jamaah subuh ya begitu juga digerakkan ya karena nanti di asrama itu ustaz-ustazah pembina murabi-murabi dibantu oleh kakak senior dari semester 3 semester 5 maupun semester 7 ya yang tergabung dalam OSMJ Organisasi Mahasantri ya Organisasi OSMJ Organisasi Santri Mahat Al-Jamiah ya itu nah itu untuk kegiatan asrama nah kemudian kalau yang di rumah masing-masing atau di luar asrama mereka hanya dipantau terkait dengan kegiatan apa namanya program tahsinnya jadi kita arahkan ataupun kita instruksikan kepada seluruh pengampu tahsin Al-Quran untuk bisa mengawal ya santri-santrinya yang ada di kelasnya masing-masing walaupun pembelajarnya daring tetapi untuk kegiatan tadarusnya dan lain sebagainya setiap hari itu bisa dipantau terus harapannya untuk karena Al-Quran ini dia baik proses tidak bisa serta-merta gitu ya bahkan yang sudah hatam pun kalau lama Al-Quran itu disimpan saja di atas almari nanti dibuka lagi 4 tahun kemudian 5 tahun kemudian mau dibaca lagi jamin bacaannya tidak akan mulus seperti jalan tol pasti akan ya nabrak-nabrak seperti jalan tambang mungkin itu gambarannya baik itu antara lain terima kasih terima kasih Bapak mungkin sangat menarik sekali ya kegiatan-kegiatan di pesantren kampus untuknya khususnya untuk di IIN sama Rinda jadi mungkin saya minta untuk Bapak menutup sekaligus buat pesan mahasiswa baru tahun 2020 supaya mereka semangat nih gimana nih untuk kuliah yang pertama mereka online nih Pak baik sebagai penutupnya jadi kembali ke tadi setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya dibalik setiap sesuatu nah diantaranya juga pandemi covid yang melanda negeri kita daerah kita ya ini juga pasti ada hikmahnya diantaranya apa coba kita lihat sejarah Imam Ash-Shafi'i rahimahullah beliau dilahirkan di Palestine di Palestine ya untuk belajar agama beliau rela meninggalkan negerinya menuju ke kota Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik berguru dengan Imam Malik coba bayangkan dari Palestine ke Madinah ya kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah tarik benang merah Rasulullah melakukan perjalanan Israel wal Mi'raj ya dari Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa di Madinah itu seandainya ditempuh dengan cara biasa ya normal maka perjalanan pada waktu itu ditempuh sekali jalan dalam dua bulan satu trip ini dua bulan maka kalau ulang alai empat bulan ya empat bulan begitu pula Imam Syafi'i pada waktu itu teknologi belum semaju sekarang ya jadi dari Palestine menuju ke Madinah mungkin memakan waktu lebih dari dua bulan juga karena kendaraan yang ditunggangi masih sama dengan di zaman Rasulullah ya tunggangannya baru kuda maupun unta kalau sekarang sudah ada plan cepat saja gampang itu gambaran betapa susahnya orang dulu hendak mengaji ilmu nah kita sekarang dengan adanya COVID-19 ini hendaknya juga tidak menjadikan kita lalu malas untuk belajar untuk mengaji untuk kuliah biarpun kita di rumah sambil guring dan lain sebagainya kita bisa mengikuti kajian-kajian keilmuan dari ustad-ustad para kiai ulama ya tentang agama kita Islam jadi untuk memperdalam agama kita mengaji kita itu tidak harus menempuh perjalanan yang begitu jauh seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ya ini maka kita patut bersyukur biarpun kita di tengah pandemi COVID-19 tetapi berkat kemajuan teknologi Alhamdulillah ya InsyaAllah dengan kemudahan-kemudahan teknologi itu kita masih tetap bisa mengikuti perkuliahan mengikuti pengajian mengikuti kajian-kajian taklim tahsin ya dan peningkatan kompetensi keagamaan kita InsyaAllah ya bersama-sama nanti dengan seluruh jajaran pengelola dan pengasuh dari ma'ahad al-jami'ah atau pesantren kampus YIN Samarinda mari kita sama-sama semangat Bismillah ya Bismillah kita niatkan untuk Tafakku Fidin jangan sampai kita belajar di IAIN kurang lebih 4 tahun tetapi kita masih juga tidak mengenal ya apa itu tayamum kita tidak paham istinjak itu seperti apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya baik barangkali itu yang dapat kami sampaikan InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya dari saya tentu sangat mengharapkan ya semangat motivasi ya dari seluruh mahasiswa baru YIN Samarinda tahun ini biarpun ya belajarnya taklimnya tahsinnya setoran hafalannya nanti peningkatan kegiatan keagamaan Islamnya nanti tetap melalui daring dari jarak jauh secara online tetapi tidak mengurangi semangat kita bersama untuk terus belajar dan belajar mengaji dan mengaji InsyaAllah di sebalik itu kita akan dapatkan hikmahnya di sebalik itu kita akan mendapatkan manfaatnya fit dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin demikian dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan mungkin bahasa saya yang kurang halus mohon dimaklumi karena memang saya bukan makhluk halus akhirul kalam dari saya kurang lebihnya mohon maaf wallahul muafiq ila aku amit tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak buat pemateri hari ini mungkin sekian pemateri pada hari ini mengenai pesan tren kampus saya sebagai moderator meminta maaf kurang lebihnya wallahul muafiq ila aku amit tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati